Hai teman-teman semua, yuk kita belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berarti kalian sudah siap belajar bersama! Selamat belajar teman-teman kelas 6! Halo teman-teman! Nama ku Rara, keluarga ku punya usaha rumu makan padang, jadi setiap hari aku membantu mama dan papaku. Hari ini kelas 6 akan belajar tentang penggunaan transportasi dari. Kita juga akan belajar tentang bangun ruang gabungan pada land transportasi yang ada di sekitar kita. Nah, siapkan buku dan alat tulismu dan jangan lupa berdoa ya sebelum mulai belajar. Pak, ini pesanan untuk kapan? Banyak banget. Untuk besok pagi nak, jadi disiapkan dulu dari sekarang, besok kita nggak susah lagi. Pak, Mak, Zaki mau berangkat les nih, Zaki punya motornya ya? Kamu naik ojek online aja, Zaki ya? Itu motor yang mama pakai. Nama upah, Pak. Mau beli teman-teman buat pesan besok, ya? Ya udah ya. Pak Zaki, Rara mau dong diajarin pakai aplikasi pesan ojek online. Kamu minta diajarin? Ya udah, pas banget nih. Pas banget, mesen ya. Jadi, pertama-tama kamu buka dulu aplikasinya. Nah, disini muncul, ada pilihan. Mau pilih motor, mobil, makanan, atau bisa kirim barang juga kok. Nah, karena kakak mau les, jadi kakak pesan motor. Nah, motor, setelah itu kamu ketik tujuannya. Tujuannya ke tempat les kakak. Setelah itu kamu pesan deh. Nah, tuh kan? Oh, gitu ya, kak ya? Iya. Bisa makanan. Ayo, Bang. Sesuai aplikasi ya. Coba, kalian lihat dulu. Satu ya? Iya, satu. Pak, mau minum, Pak? Wah, boleh tuh, Pak. Kalau ada, yang di dingin-dingin ya. Gerah. Makasih ya, Pak. Ya, Farah. Tolong ambilkan es teh manis atau mojol, dong. Hauus, ya. Iya, Pak. Pak, banyak banget pesanannya. Iya, nih, Alhamdulillah. Banyak sekarang. Wah, makasih ya, Dede. Eh, Pak. Ini pesanan Zaki udah di luar, nih. Tarang dulu, ya, Pak. Iya, Pak. Hati-hati, ya, Pak. Pak, Zaki pamit. Iya, Zaki. Iya. Itu masker kamu jangan lupa dipakai. Oh, iya, Mak. Bawa. Sama yang sanitisernya, dibawa juga. Ada komoditas. Ah, yaudah. Dia yang sama supir ojo-nya jangan ngebut, ya. Iya, Mak. Ya, oke. Pak, Ra. Samit dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Teman-teman, pernahkah kalian menggunakan transportasi daring? Daring artinya dalam jaringan. Jadi, transportasi daring adalah transportasi yang terhubung melalui jaringan internet. Sehingga konsumen dapat langsung memesan sarana transportasi melalui aplikasi pada ponselnya. Untuk bepergian di dalam kota, angkutan daring semakin menjadi pilihan utama ketimbang angkutan umum lainnya. Selain biaya angkut yang relatif murah, penumpang langsung dijemput di tempat dan diantar sampai tujuan. Pemesanan serta pembayarannya pun mudah dan cepat, yaitu cukup dengan menekan beberapa tombol pada ponsel. Sayangnya, pengguna layanan angkutan tersebut terkadang tidak menunjukkan sikap yang bijak dan bertanggung jawab. Bang, udah lama jadi supir ojek online? Alhamdulillah, udah 2 tahun saya jadi ojek online. Sebelumnya saya jadi ojek pangkalan. Lebih enak jadi ojek online atau ojek pangkalan, Bang? Ya, gitu deh. Ada enaknya, ada enggaknya. Tapi pastinya penghasilan lebih gede jadi ojek online. Tapi banyak enggak enaknya sih. Nah, yang bikin dia enak itu apa, Bang? Kadang-kadang penumpang yang pesan itu posisinya enggak pas di titik. Jadi, saya harus nyari-nyari. Padahal kan kita lagi kebingungan, ya, Kak. Tapi penumpangnya suka marah-marah karena nunggu lama. Padahal saya juga lagi nyariin dia. Kadang saya udah nunggu lama banget. Penumpang yang pesan enggak muncul-muncul. Teman saya bahkan pernah nunggu sampai 1 jam. Padahal kan waktu segitu lama bisa buat menerima orderan lain, Kak. Terus, kadang nih, kita juga nunggu di parkiran, Kang. Jadi harus bayar. Nah, penumpang ada yang enggak mau bayar uang parkir, tuh. Kan saya rugi jadinya, Kak. Nah, teman-teman, dari penjelasan Bapak Supir Ojek Online tadi, kita bisa menarik kesimpulan etika menggunakan transportasi daring. Pertama, informasikan lokasi penjemputan dengan jelas. Kedua, sebagai penumpang, kamu harus sudah siap di lokasi penjemputan saat angkutan daring tiba. Jangan membuat supir menunggu lama, ya. Bersikap sopanlah pada supir. Kalian bisa mengkonfirmasi pesanan agar tidak salah naik kendaraan. Yang terakhir, bayarlah uang parkir. Sebab, walaupun jumlahnya kecil, tapi itu menjadi tanggung jawab penumpang. Jangan membuat supir. Teman-teman, dari cerita pengendara Ojek Online tadi, kita belajar banyak kosa kata baru. Di antaranya adalah Daring, yang berarti terbung melalui jejaring internet. Bijak, yang artinya selalu menggunakan akal budi. Konsumen, yang berarti pemakai barang hasil produksi atau bisa juga penerima jasa. Jasa, artinya perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain, biasanya berupa layanan. Sedangkan konfirmasi, artinya penenggasan atau pengesahan. Etika, berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Juga tentang hak dan kewajiban moral. Yang terakhir adalah Memarkir. Dari asal kata parkir, yang berarti menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Nah, jelaskan? Sekarang, coba kita berarti mengisi titik-titik pada kalimat berikut dengan kata yang tepat. Catat jawabannya di buku tukungan. Supir ojek, titik-titik memarkir motornya di pinggir jalan. Jawabannya, daring. Titik-titik, daring semakin diminati oleh masyarakat perkotaan karena lebih mudah, cepat, dan praktis. Jawabannya, transportasi. Sebelum naik ojek daring, melakukan titik-titik pesananmu terlebih dahulu dengan supirnya, agar tidak salah kendaraan. Jawabannya, konfirmasi. Pertanyaan selanjutnya. Perusahaan yang memiliki titik-titik selbis pariwistata itu merugi karena pandemi. Jawabannya, jasa. Banyak orang masih belum paham titik-titik menggunakan transportasi daring. Jawabannya, etika. Transportasi titik-titik semakin diminati masyarakat karena lebih praktis dan lebih cepat sampai di tujuan. Jawabannya, ojek daring. Titik-titik, utama layanan transportasi daring di kota itu adalah mahasiswa. Jawabannya adalah konsumen. Pertanyaan terakhir. Kita harus titik-titik memilih kata-kata saat menulis di sosial media karena bisa menyakiti orang lain. Jawaban untuk soal terakhir ini adalah Teman-teman, jenis 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 bangun ruang diantaranya adalah Kubus Balok Limas Prisma Tabung Kerujut Dan bola Perhatikan alat transportasi berikut Mirip bangun ruang apakah mereka? Ya, badan kendaraan tersebut berbentuk bangun ruang tabung. Bagaimana dengan transportasi berikut? Moncong kapal laut berbentuk 5 segi 3 Sedangkan moncong helikopter berbentuk 5 segi 4 Sedangkan badan kapal laut berbentuk prisma segi 3 Dan badan helikopter berbentuk balok Ya, betul sekali. Pada balon udara terdapat bangun ruang bola dan kubus. Di dalam sebuah alat transportasi Juga bisa terdapat bangun ruang gabungan Atau lebih dari satu bangun ruang. Nah, pada transportasi berikut Ada bangun ruang apa saja ya? Ya, betul sekali. Pada balon udara terdapat bangun ruang bola dan kubus. Teman-teman, pernahkah kalian naik kendaraan umum? Ada beberapa sikap tidak baik Yang tidak boleh dilakukan Jika kita naik kendaraan umum. Jika kita naik kendaraan umum. Di situ masih berteras Guys, tau gak sih yang disamping toko baru itu Gue terlihatnya juga Gue terlihat banget, kan? Gue terlihat banget, gue udah bilang Iya, gue beli-belah banget Tapi gue beli banyak banget dapet belas konten Iya, iya. 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 Jadi kalau minggu depannya kalau ga ada uang. Iya, kita jadi pelanggarin tamat gitu loh. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. tetap lama-lama jadi dapet di situ seperti itu yaudah deh nanti coba gue minta ke orang tua gue ya tapi gue rekain, tapi gue rekain ini lah kalau shopping malam, nanti gue nanti nanti kita lagi shopping selamat menikmati pertama, jangan membuang sampah sembarangan apalagi meludah sembarangan ingat, kebersihan sebagian dari iman kedua, jangan bergelantungan di pintu masuk sebab itu berbahaya jangan bicara keras-keras sebab mengganggu penumpang lain oh iya, ingat ya kalau ada ibu hamil, anak kecil atau menula penumpang lain harus memberikan tempat duduknya sebab mereka adalah penumpang prioritas ingat ya teman kendaraan umum adalah fasilitas milik umum kita wajib bersikap baik dan menjaga agar kendaraan umum tetap nyaman teman-teman kelas 6 hari ini kita sudah belajar tentang apa itu transportasi daring serta etika penggunaannya kita juga belajar tentang sikap yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan di kendaraan umum selain itu kita juga belajar tentang bangun ruang yang ada di kendaraan umum apakah teman-teman sudah paham? keren! terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran hari ini semoga ilmu yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat besok jangan lupa ikuti lagi program belajar untuk kelas 6 ini di jam yang sama selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!